Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kunwati rufi yang berbahagia Saya disini insyaallah akan mencafritakan pengalaman saya dalam menghafal Quran Awal saya menghafal Quran dimulai sejak saya kecil Karena merupakan suatu kebiasaan yang tertanam dalam keluarga saya Tetapi tidak ada niatan dalam diri saya untuk menghafalkan sampai 30 jus Dan tidak ada keluarga saya sebelumnya menghafal sampai 30 jus Tetapi saya melihatkan dalam diri saya Dimulai dari 1 jus, 2 jus, sampai 5 jus, dan 10 jus Awalnya saya berpikir hanya sampai 10 jus saja saya menghafal Tetapi apa? Allah menanamkan kerecehatan dalam diri saya Menanamkan keistikolahan dalam diri saya dan sampainya Dan akhirnya Alhamdulillah saya sampai 30 jus seperti saat ini Saya mulai fokus menghafal Al-Quran setelah saya lulus sekolah dasar Kurang lagi 1 tahun 10 bulan Saya menghafal di tempat rumah Quran yang berada di Jakarta Timur Saya bergabung bersama teman-teman saya untuk menuju tujuan yang satu Yaitu membunyikan Al-Quran Tip saya dalam menghafal Al-Quran selama ini saya lakukan Yaitu berada dari luat yang kuat dan tekat yang bulat untuk menghafalkan Al-Quran Dengan mengistikomahkan membacanya setiap hari Lalu menghafalkannya sedikit demi sedikit Untuk menerajakan atau mengulang hafalannya Kita perlu mengetahui Menanamkan kepada diri kita bahwa hafalan yang telah diawati Kepada kita adalah amanah yang terbesar bagi kita Maka dari itu kita harus menjaganya Dengan membacanya, mengulangnya setiap hari Saya seperti biasanya membacanya 2 jus setiap hari Dan mentasmikannya kurang lebih setengah jus Kepada adik-adik saya Menghafal juga menjadi motivasi untuk adik-adik saya Seperti yang sekarang saya tahu Adik saya sudah sampai 8 jus dan 2 jus Dan ini suatu motivasi untuk saya Untuk selalu menerajakan hafalan saya Karena nesehat dari orang tua saya Hafalan bukan saja untuk diri kita sendiri Karena manfaatnya nanti buat orang banyak Sahabat Kurnatif yang berbahagia Saya ucapkan terima kasih kepada pihak Kampung Kurma Yang telah memberikan sebidang kaflu kepada saya Semoga tenda sukses dan tenda maju Yang terakhir pesan dari saya Sebuah kesuksesan tidak akan didapatkan dengan kesungguh-sungguhan Maka dari itu jika kalian ingin mendapatkan apa yang kalian cita-citakan Maka berusahalah untuk menggapainya Sekian dari saya Akhir berkala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!